Polda Metro Jaya bersama dengan redaksi harian pos kota memberikan penghargaan buat para anggota kepolisian agar lebih berprestasi. Sebanyak 3 anggota Babin Kamtipmas dan 3 polsek terbaik mendapatkan penghargaan tersebut. Ketiga anggota Babin Kamtipmas yang mendapat penghargaan adalah Aib Tusak Bani, Babin Kamtipmas Kelurahan Cisau, Polsek Cisau, Polres Tangerang Selatan, Brib Kamarianto, Babin Kamtipmas Kelurahan Kelapagading Timur, Polsek Kelapagading, Polres Jakarta Utara, dan Aib Tubonin Suhanda, Babin Kamtipmas Kelurahan Jatimekar, Polsek Jatinegara Asih, Polres Bekasi Kota. Sementara itu untuk 3 polsek terbaik yang mendapatkan penghargaan adalah Polsek Kelapagading sebagai yang terbaik pertama, lalu Polsek Metro Taman Sari di urutan kedua dan Polsek Bantar Gebang, Bekasi Kota. Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakap Polda Metro Jaya Brigjen Pol Purwadi Arianto beserta beberapa pejabat Polda Metro lainnya dan jajaran Polsek di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari PT Media Antar Kota Jaya juga hadir diantaranya pimpinan umum sekaligus pimpinan redaksi poskota Toto Irianto, Wakil Pimpinan Umum Joko Lestari, Wapemret Irdawati, dan Redaktur Pelaksana Sutyono. Wakap Polda Metro Jaya Brigjen Pol Purwadi Arianto mengatakan kegiatan yang dilakukan pihaknya adalah untuk menjalin kemitraan polisi dalam bekerjasama dengan poskota. Oleh karena itu, pihaknya akan melibatkan koran ibu kota ini untuk memberikan penghargaan bagi para babing kamtip mas yang berprestasi. Bapak Dalam Raka menjalin kemitraan dengan penghargaan Polda Metro Jaya, Pumas Polda Metro Jaya untuk bekerjasama dengan karya poskota, menyelenggarakan Metro Jaya poskota Uru dengan kriteria memberi penghargaan terhadap babing kamtip mas dan polsi terbaik, serta penyerahan kopi kepada pemenang kontamin pusat pola kakil. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!